menyembunyikan jumlah subscriber hai guys selamat datang lagi di youtube channel ku dan di video kali ini aku sudah ditemani mandala widiatama kalian bisa cek channel youtubenya bisa subscribe juga jadi kami nih ya termasuk bisa dibilang youtuber kecil lah ya untuk saat ini masih dengan subscriber sama-sama 200-an gitu hampir 300 dan ya jangan lupa buat teman-teman semua dukung channel kami jangan lupa like comment subscribe dan bagikan video ini karena kami akan berusaha memberikan konten-konten yang berkualitas bermanfaat buat teman-teman semuanya dan di video kali ini pada sore hari ini aku sudah mengundang mandala ke channel ku ini dan kalau bagi teman-teman yang belum tahu biasanya kita memang sering buat video bareng kadang mandala yang rekamin aku kadang aku yang rekamin mandala kalian juga bisa cek di mana ya sini atau sini aku sertakan link-link video yang lain Hai Nah untuk pembahasan kali ini aku tertarik membahas satu hal yang berhubungan dengan YouTube juga karena ya bisa dibilang mulai tahun 2021 ini kami berdua mulai menyerusi YouTube mulai mendalam YouTube dan fun fact aja kalau aku ternyata video pertama aku di YouTube udah tahun 2013 disitu aku ada video pertamaku cuman aku anlis kalau punya moment kayak gisaran 2012-2013 video pertamanya sudah satu tahun lebih awal dari aku dan saat itu ya 2013 itu kalau aku cek white balance nya kacau settingan-settingan kameranya ya otomatiskan meskipun kalau tahun itu aku sih sudah tahu apa ya aku ngerti dari angle kamera movement kamera tapi sekedar tahu itu ajalah ya untuk kalian yang juga baru terjun di dunia per-youtube-an jangan patah semangat tetap buat video-video baru dan kami berdua juga ini apa ya mulai konsisten upload konten dan kami juga mentargetkan di tahun ini subscriber kami udah ribuan oke yang penting tetap optimis lah jadi ada hal yang menarik yang pingin aku share juga buat teman-teman semuanya juga aku pingin minta pendapatnya mandala sendiri gimana karena ini hal yang membuat yang dilematis menurutku karena apa ya ya kita bilang aja eh menyembunyikan jumlah subscriber jadi kalau dari sisimu dulu pendapatmu dulu gimana soal apa menyembunyikan subscriber ya kalau menurutku ya tentang jumlah subscriber semuanya itu kembali ke pribadi kita masing-masing ya mau ditampilin apa enggak tapi kalau aku pribadi aku lebih suka ditampilin ya karena apa karena disitu teman-temanku yang deket ataupun orang lain itu bisa melihat gimana jumlah subscriber bukan aku mau pamer atau gimana tapi ya ini loh subscriber ku dari awal dari 0-200 sekian historinya begitu ya historinya seperti itu kalau aku sendiri ya aku aku pendapat dengan mandala dan kalau aku sendiri meskipun subscriber ku cuman segini ada tak sembunyikan karena ya aku pingin terbuka saja sama-sama yang sudah subscribe aku juga sama viewer yang lagi nonton dalam videoku aku pingin terbuka aja ini loh subscriber ku segini dan aku kadang merasa orang yang menyembunyikan ini aku tidak mendiskreditkan orang yang menyembunyikan subscribernya ya cuman penasaran apa sih plus minus dari menyembunyikan subscriber ini dan aku merasa kalau untuk aku pribadi aku lebih suka subscriber ku kelihatan karena jujur saja kalau seperti aku menonton video orang lain lain yang subscribernya disembunyikan sekali lagi bukan mendiskreditkan itu ha semua orang dan dan sampai sekarang pun sebenarnya aku belum nemu jawaban yang lebih baik yang mana yang menyembunyikan atau yang memunculkan subscribernya tapi aku sendiri lebih senang ditampilkan ditampilkan subscriber ku karena kalau aku sebagai penonton memposisikan diriku sebagai penonton melihat yang subscribernya disembunyikan itu ada kecurigaan yang pertama pasti Oh ini subscribernya kecil subscribernya sedikit dan kecurigaan kedua jangan-jangan channel ini viewernya sedikit tapi subscribernya banyak ya itu sih yang yang jadi kecurigaan kedua kecurigaan awal kalau aku sebagai penonton itu cuman mungkin kalau nggak tahu ya kalau aku sebagai penonton juga memelih melihat yang subscribernya sedikit jujur aja disitu aku sebagai penonton ini memposisikan diriku sebagai penonton jujur aja kalau melihat channel YouTube yang subscribernya sedikit apakah misalnya kayak review atau ya konten apalah apakah ini kontennya bisa dipercaya atau ini reviewnya bisa dipercaya atau reviewnya berkualitas atau asal nge-review itu sih yang tak pikirkan kalau melihat YouTube YouTube channel YouTube dengan subscriber yang sedikit jadi sama aja ngelihat yang subscribernya banyak juga eh apa ngelihat yang subscribernya disembunyikan juga curiga lihat yang subscribernya sedikit juga yang subscribernya ditampilkan juga curiga kalau nggak tahu kalau kamu memposisikan dirimu sebagai viewer itu ya apa ya curiga aja subscribernya dapat dari mana kalau misalnya oh ya 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 bisa 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 banyak ya subscribernya subscribernya misalnya ribuan tapi viewernya hanya puluhan ya curiga di sana dapatnya dari mana sup for sup atau ya atau memang beli ya nggak tahu ya nggak bisa menuduh juga atau memang apa ya ya bukan asli bukan real account nggak tahu lagi tapi yang pasti ya kalau aku pribadi aku mencari apa ya bukan mencari sih sebetulnya aku share video yang aku kuasai di area apa aku share sebagai apa ya bentuk kenang-kenangan aja sih misalnya aku ada video ini aku kenang-kenangin itu yang pertama poin pertama poin kedua ya aku men-share informasi ya informatif dari videoku itu sendiri misalnya nih kayak pengalamanku aku bikin figurat aku share bagaimana caranya memang ya sebetulnya aku keterbatasan dengan back sound dari video itu jadi aku persingkat untuk prosesnya betulnya kalau ada itu ya viewerku yang tanya kecepetan Kak gimana aku nggak nututi gitu Nah aku berencana mau sih share apalagi japri aku layani kayak gitu tapi berhubung ya minta ulang video lagi ya aku menunggu waktu terus kayak gitu ya kayaknya juga eh kita buat YouTube ini kan maka kayaknya sama maksudnya apa yang dikuasai ya bukia selain itu kita buat YouTube kan karena kita berdua memang hobi video dokumentasi ya kita hobi buat video kita ingin memperdalam videografi jadi sambil menyelam minum air gitu kan ya sambil buat konten sambil kita belajar memperdalam videografi sambil juga ya memang hobi ya kalau hobi buat video mau di gimana lagi di share dimana lagi gitu kan wadahnya YouTube ini kan sebagai wadah video itu kan mau di mana ya kayaknya Vimeo juga kok nggak jalan mau Instagram tapi videonya singkat dan terbatas terus kita cari yang yukir meskipun ada IGTV tapi juga persyaratan di IGTV juga kita tidak bisa upload video dengan resolusi yang tinggi-tinggi kan terus juga keterbatasan frame rate kalau di IGTV jadi ya jalannya kayaknya yang enak memang YouTube juga dan juga bebas lah bisa dibilang dalam tanda kutip bebas kita mau buat mau buat video apa selama enggak yang macam-macam kayak apa yang dulu prank prank kasih batu apa bagikan makanan ya selama enggak kayak gitu kan bukan keisengan lah ya 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 bener-bener ya berbobot informatif ya memang apa yang kita percaya kayak gitu bukan mengada-ngada ya jadi kan memang kita cari ini apa memang cari wadah yang bisa mewadai kita untuk kita juga berkembang disitu ya itu aja kalau dari kami guys gimana kalau pendapat kalian jadi soal menyembunyikan kalian dan menampilkan subscriber ini kalau penebat kalian gimana apa kelebihan dan kekurangannya dari menampilkan atau menyembunyikan subscriber ini sekali lagi ini bukan men-diskreditkan yang untuk yang menyembunyikan subscribernya tapi aku juga penasaran dan cari-cari di forum belum mendapatkan jawaban yang yang pas buat aku sendiri jadi ya apa ya ya pingin juga gitu loh dapat pandangan dari teman-teman semua gimana jadi teman-teman bisa komen di bawah sekali lagi jangan lupa like comment dan subscribe YouTube channel kami berdua semoga kedepannya kami bisa terus berkembang dan semakin memberikan konten-konten yang bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya guys and God bless you